Ini Pak Alip, ini dia Pak Alip Waduh ini Nah tinggal dia langsung di center ke kamera Bahaya bayi Bahaya Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat JNJ kawan Wisesa Ini ada Pak Ustad Pak Kiai Dodi Alip Mantanku di Bojong Yang Sampai saat ini Alhamdulillah Setiap subuh, setiap ardul Disi dari jauh-jauh dari rumah Datang ke JNJ Ayah nage Ayah nangani Eh 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 Kita memang sering seraturahmi Seandainya kita lagi nyantai Nah Alhamdulillah mulai ayatnya kita manfaatkan Waktu-waktu santai kita Untuk sharing Pak Alip Erek sering naon tadi Ula-ula sering kuring ma kumaya pak harus ngareng kadang terang disebabkan hubur dunia itu kumaha itu mah lebih apal pak aklim hahaha entah gimana jadi tentang hubur dunia nah itu mah dijelaskan nah itu mah dijelaskan mohon ini ini semoga sahabat jnj kawan wisessa apa yang menjadi obrolan kita nanti bermanfaat buat semuanya karena kita akan selalu berusaha membuat sesuatu yang bermanfaat buat semuanya makanya saya lain maksa ya gaduhkah hoyong sok ser wisessa media baik tentang jnj nya maupun tentang keseharian kita nya disini saya ingin semua yang mungkin lebih tahu bisa memberitahu ke yang lain yang belum tahu dapat manfaat dari sini juga ayo pak kuo saya juga salah satu muridnya pak kuo kita itu mendengarkan adhan adhan itu kan panggilan ya biasanya terutama ayo urang-urang kio tinggal gimana kita nya lagi ngobrol adhan sebaiknya sebaiknya lebih baik kita tuh berhenti terus kamu sholat atau ke masjidnya sorangan atau ngajak kan sudah ada yang ngajak nih adhan Allah wakbar Allah wakbar cep urang teker ngobrol atau wakar ngerjakin nahun teh leren saya ingin membiasakan diri setiap ajan itu yuk kita langsung jalan ke mushollah atau ke masjid nah lebih baik nahun mengajak secara diucapkan teh bil qaul bil qaul ucapan atau bukan bil hal nah atau dengan hal aja saya tapi berarti kalau dengan cara saya sendiri dengan cara hal tadi bukan dengan ucapan gak perlu ngajak seharusnya yang lain juga kalau memang merasa ikut nah tapi yang lebih baiknya ayo urang sholat atau kumaha nah pertanyaannya yang lebih baik yang lebih baik nah gitu udah antara yang baik yang lebih baiknya yang ngajak dari kita walaupun Tuhari Udamu Adin mengajak kum keseluruhan kum jamiah seluruhan nah dari peribadi kita nyaslaku ikhwan apalagi sama Pak Alif selaku saudara ya gitu saudara ya gitu hayu bahasa nah saya yakin ini saudara sarna Pak Dodi Alif dengan Pak Alif tapi Alif sama Alif kita sama Alif P sama Alif H sesama Alif jangan nyalip hahaha itu pertanyaan Pak Haji tadi lebih baik tetap diajak saya balik pelirianilah urang kata urusan kaulia ucapan juga hal 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 dengan gerakan gerakan itu pertanyaan Pak Haji ma terus untuk kebiasaannya lebih baik kita membiasakan diri memang lebih baik lebih baik lebih baik kita mendengarkan agen itu langsung atau selesaikan dulu ya kerdik bicara kenal hahaha bicara lebih baik lebih baik selesai tunda dulu bicara lebih baik berarti ya itu karena saya sendiri juga sudah sering ngalamin adagas pasti marah nanya ho orang eknuturken syukur tapi dalam hati kita selalu ingin mudah mudahan orang itu bicara lebih baik tetap lebih baik karena waktu juga modelan sahabat Umar sahabat Abu Bakar pun demikian didasar dengan karakter masing-masing ibadah juga karakter kepribadian karakter keadaan lingkungan contoh maksudnya kalau sahabat Abu Bakar Pak Ali katanya kan cerita kan katanya kita katanya video nya video nya gak ada nih kecuali kalau si mas yang chatting ini dulu udah lahir nih mas pram gitu jadi katanya kalau Abu Bakar tuh tahajudnya tuh langsung setelah isa gak tidur dulu kenapa fisik beliau beda dengan fisik Abu Bakar katanya begitu sehingga beliau melakukan sholat tahajud tuh gak tidur dulu langsung kenapa karena beliau gak takut beliau takut kalau gak bisa bangun malam gak keburu jadi khawatir daripada tidak lebih sekarang itu prinsip Abu Bakar itu prinsip Abu Bakar beda dengan Umar Umar orangnya keras karakter keras pribadinya kuat jadi kalau mau ngomong kinerjaan pasti bangun beliau walaupun gak ada alarm sehingga beliau tidur dulu mau tahan jutu tidur karena dia meyakinkan pasti saya bangun memang kenyataan begitu itu bedanya dalam arti dari konteks contoh dua sahabat ini dalam hal ibadah terutama itu tadi kita ketika sedang kegiatan aktivitas bisa bagaimana apapun lah kan gitu tak itu tinggal pribadi kita memang di dalam kitab-kitab patungin juga kalau masalah waktu itu macam-macam dibagi tiga bagian kan ada bagian yang utama yang lebih utama ada yang bisa biasa gitu istilahnya boleh di akhirkan dengan catatan-catatan kan gitu sokayanya apa ku duh orang mangges gak biasa bisa mah deket-deket nah cuman kalau hanya sekedar alasan ngungkul mudahnya saya yuk mending gak ngungkul wah saya mau kepadahal mamalas nah itu lain lagi yuk kamar kaburut gitu pak ya kembali ke pak Alip juga hubungannya juga akhirnya endingnya ke kubut dunia itu tadi endingnya yuk kembali ke pertanyaan pak Alip kubut dunia itu apa sih gimana sih batasannya itu tadi pada intinya mah orang mah kena lakonan aktivitas duniawi hanya bekal orang karena kita manusia yang syariat bukan yang hakikat tingkatan kita sama masalah orang terdahal lapar masalah pak Alip koreng untuk numpak motor kan dia mau anjok pak Alip beda dia nubu ga elmu tiber kan gitu saya untuk minum haus pak Alip jadi kita juga gitu kita kalo ga bertani ini usahaka saya pak Alip tani gitu jadi intinya hanya mengantarkan sebagai pelantara wungkul tani itu untuk lebih takaruk pada Allah gitu aja itu bukan hubungan dunia mengantarkan kita untuk lebih takaruk aja pada Allah itu itu wungkul itu salah satunya pengertian lain dari hubungan dunia bukan kayak pak Alip hubungan dunia itu bukan apalagi pak Alip mah oh kasarnya ya mungkin ada beberapa yang kayak seperti pak Alip bagus datang kesini itu salin ya angguan yang damal ketika kita mau sholat salin lagi gitu yang ga tau itu kalo punya pemikiran baik sendiri tadi pak Alip tanya ya sebisa saya begitu sekenatan saya saya yakin pak Alip gimana menurut apa pak Alip gimana so yang bertanya memang kurang kemampuan anak pak Ustadz tuh tak waduk ya pak Alip mohon jantan hatunuhun pisan penjasaan anak cuma masalah tak dari sisi mana orang-orang memandang apa dari sisi pribadi yang menjalankan apa dari sisi-sisi orang yang memandang gitu itu mah pribadinya gitu yang merasakan ngapain dengan orang lain nah pribadinya kalo sisi yang tadi orang lain memandang mah pasti rata-rata seribu kepala ya seribu pendapat itu banyak nah itu tadi kan seperti contoh antara Abu Bakar dan Umar itu masalah kan gitu kan ngapain sahabat yang lain kan gitu ngapain Abu Bakar saya masalah nah yuk udang puting te power berangang jadi lebih baik daripada tidak ya sekarang aja tahajudnya gitu Umar pun demikian kain lain gak gaya nih kurang madaki karakter nah yakin pasti bakal udang sayamat beda jeng itu jadi aku macik aing lencek batur tetes jantan hukum panggil tanya hukum lah jadinya maka gitu kan berarti kalo sudah jadi hukum seperti itu pak ku kedah istiqomah tuh seperti Abu Bakar nih setiap ya iya beliau selalu 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 kenapa kau sahabat jadi sumber hukum juga nah kita larinya kembalilah kembali kajakannya nabi sudah gak nemui sahabat gak nemui kita bahkan nemuikan kan guru-guru doang kiai-kiai doang kan gitu anu berangkatnya dari imam shafi'i itu ya guru-guru kita bahkan gitu imam shafi'i sumber hukumnya kan tempat nih masalahnya beda yang lain Alquran pertama kedua hadis kan gitu ketiga izmah nah ini udah mulai nih izmah ulama ya izmah tuh kesepakatan jemput nah kan jumhur banyak gitu kan jadi kata ulama hasil musawarah ini halal halal contoh misal apa model jaman sekarang kabe kan gitu kan oh nah contoh nih suntik kabe halal gak nih pak yai ataupun suntikan kemarin kopit bahannya dari ini nah itu kan izmah tuh dan yang nabi kan gak ada jaman nabi imam kalau satu lagi ada suntik lagi yang masih suka jadi ini kalau kita mau berangkat umro atau haji kan nah meningitis nah itu itu halal gak nah kak itu itulah model model itu yang perunya izmah kalau tanpa musawarah para ulama kan jadi ketika hasil kesepakatan itu halal bukan kakos gitu terlepas ketika musawarah itu ada pro kontra majar musawarah gak semuanya pro gitu loh hasil pemikiran si a os itu mah kontra haram ini mah halal nah musawarah namanya dia prinsipnya ajas musawarah itu mana yang banyak itu prinsip ajas musawarah itu izmah keempatnya kias kalau imam sapi ya maaf mah barangkali pak arif mangga menggunakan itu ya hak palif arif misalkan hanya quran ahadis doang ya silahkan itu hak palif gitu loh oke itu kalau imam sapi termasuk kesininya saya yang diajarkan guru-guru saya itu begitu empat keempatnya kias kias itu apa istilah dibandingkan dikiaskan ikiaskan ikiaskan contoh contoh pak arif yang kias itu nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal ya menghajikan pak arif badal badal oke padal bagaimana kan nabi bolehkah saya menghajikan ibu saya yang sudah meninggal oh boleh badal dengan catatan catatan kan begitu hukumnya kamu harus haji dulu kamu nya masak membadalkan kamu nya belum haji nah satu syaratnya misalnya pak arifnya membatalin badalin orang tua haji pak arifnya haji haji dulu kalau enggak jadi nanti kalau umroh juga bisa bisa itu akhirnya ke situ contoh haji itu ma nah dikiaskan dari hukum haji itu belum padahal ke masalah akeka juga kiasnya itu pak arif bolehkah kita menghajikan orang tua yang sudah meninggal ketika waktu beliau hidupnya belum sempet karena belum ada biaya kita selaku anak bahkan icu ingin 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 oke kiasnya ke haji itu masalah itu hukum kias syarat ada syarat syarat syaratnya itu tadi orang gaya gesti kayak kaca nah gitu pak itulah kias yang di anugdara Imam Shafi'i hasil mujahada pemikiran beliau karena yang namanya peki selalu berkembang selalu berkembang sekarang dulu masjidnya satu desa tekan gitu sekarang kan pak balata gimana hukumnya itu pak sahka sholat jub'at di batu rohmah sahka di sempong saat tidak ayah ditambahanku ustad judi di balangko jadi masjid itu oh ada iya makanya disambing itu disitu sudah ada pondok ngutawali iya nah itulah pikir pak belum lagi dalam jarak dulu mah jarak itu pakenya kaki kan jarak itu jalan kaki bisa ngosor sholat sekian kilometer apa ukurannya kaki masa pakai asyarat terbang meng pakai motor pakai mobil sebenarnya nah itu perkembangan yang batasan dulu sekian kilometer ya nggak berlaku lagi dong kenapa sekarang udah pesawat jadi batasannya disesuaikan dengan keadaan nah kembali keadaan keadaan kalau orang mau berangkat umroh atau haji ada saat-saat kita hijab masjid termasuk itu tadi kiasnya mengumrohkan orang tua itu pak alif itu yang saya pahami barangkali nggak ngepas nggak cocok dengan pendapat pak alif itu wajar saja ngepas tuh pak alif ngepasnya insyaallah alhamdulillah itu pak ya itu cuman nyaris di tentang izma oke izmati untuk ha-ha yang baru cara mendapatkan izma contoh kecilnya sempat sempat tentang kopi luwak hukumna kumaha ya Allah ya 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 kutipu ukurannya kotoran ya 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 itu tadi yang penting kan izmanya nih kalau dulu kembali Quran udah jelas nih nggak ada yang menentang nih akimus sholah, kalimatnya gitu bahwanya kamu wajib sholat, kan gitu aja rinciannya di hadis, ini kan yang nabi ada di hadisnya, gak bisa ditentang ulama sepintar apapun profesor sepintar sebotak apapun gak bisa nentang, kalau udah ada kesininya gak ada nih hukum di Qurannya gak ada di hadisnya gak ada, kan gitu karena hukum baru, permasalahan baru seperti itu tadi kata Pak Alif, contohnya masalah kopi luwak kotoran luwak itu nah gitu, perlu isbah tidak karena di Quran gak ada yang model gitu cari-cari ayat berapa, surat apa di hadis pun gak ada, belum ada jaman itu, namanya kopi luwak kan gitu, adanya sekarang dan itu Alif, nah disitulah isbah, dibutuhkannya disitu jadi berada di pendapat namanya kembali kata saya tadi yang namanya musawarah itu gak semuanya oke gitu kan, ajas musawarah dipakai, pendapat yang terbanyak itulah yang digunakan tanda dipertanggungjawabkan dan itu kata Allah ketika seorang hambaku dia mengeluarkan suatu pendapat dan benar dua pahalanya satu berani mengeluarkan pendapat dua kebenarannya itu ketika kebenaran itu salah pendapatnya oke, satu pahalanya sudah mengungkapkan itu rewet digusti Allah tetap menang pahala tetap menang pahala tapi dengan catatan-catatan tidak sembarang orang model saya keilmunya cetek menukarkan pendapat tidak dipakai kembali ke pertanyaan Pak Halif dia perlu izma di kita, di Indonesia sudah ada ulama ada patah ulama MUI itulah yang mewakili kaum izma disitu kita gak usah susah susah terkudung mikiranku seorang ini proses gak usah kalau ingin yang simpelnya yaudah pendapat ulama gimana nih MUI halal udah beres yang untuk menjagup mereka gitu aja kita bila perlu orang buka guru tanya ke guru orang buka guru bila perlu gitu tanya ke guru tapi sudah ada yang langsung jawab nanti mereka yang masalah afi nah kalau masalah kopi luwak Pak Halif sisi lainnya ya Pak Halif itu dari kotoran si bijinya tetuarnya menjaga kotoran sama dengan dikiasakan dengan samak si kulit kulit di samak pernah dengar? di samak nah itu model itu proses di samak itu kan dari hal najis nih pertama juga kulit juga iya najis kan gitu kan nah dibersihin di samak itu juga gitu keluar dengan najis najis lainnya bukan si biji kopinya kan lainnya itu kan nah itulah di samak dikiaskan dengan nyamak kulit sehingga bisa jadi jaket jadinya kan suci halal itulah Pak itu yang saya tahu jadi intinya kesimpul yang bisa disimpulkan apa ini tadi ayo jadi satu hubur dunia apa simpulannya jadi hubur dunia teh maka bukan menghinakan bukannya di mata saya selevel parit yang rajin di sawah bukan berarti hubur dunia kenapa? karena sering saya lihat parit juga ke musola yang hubur dunia itu buru-buru bau musola kuyubeng ulu kutak itu termasuk ada noge tidak didengarkan jadi kesimpulannya selama kita masih ingat ibadah dalam kondisi keadaan apapun lebih baik tidak hanya diingat dilaksanakan yang jelas mah model seperti kita lah bukan berarti kita harus meninggalkan utamanya yang far supaya tadi tidak hubur ras menyimpulkan menyimpulkan saya bagaimana harus bagaimana jauh lebih baik namun kita punya guru ya seperti sekarang lah kita menganggap ada yang lebih tahu nih lebih paham kita bertanya lebih baik bertanya kan Pak Ku apalagi kalau beliau itu memang guru kita udah jadi lain-lain teh ngelemparkan tanggung jawabnya Pak Ku akan ada pencerahan dan itu masuk laksanakan udah lah yakin lah kalau Pak Ali Pak Didi nyandak salin dari nyandak salin aja udah punya niat udah punya niat baik ketika adan saya mau sholat nah cuman ya itu jadi sekarang kita ada yang harus lebih berubah lagi setiap adan lebih baik kita tinggalkan dulu bisa dilanjut kalau mau diditumah gimana kah mau hari calan dan mau pingin jalan ada ditaruh tumpahnya aku terpalco woy aranjuna sarola walaupun memang ada beberapa yang sholatnya di jalan tapi tetap satu hamparan nah ayo istilah satu hamparan Pak Ku etak salah rasnya aku mahat versi apa Pak Haji satu hamparan satu hamparan versi pertanian antapa persi orang sholat satu hamparan di Mekah di Masjidil Haram itu tadi tergantung sekarang makan gitu Pak Haji gak bisa kembali ke patasan zaman dulu setelah hamparan itu itu tadi kan bisa memosor sholat kalau dulu sekian kilometer sekarang gak bisa dipakai gitu kan di Masjidil Haram itu beda dengan hamparan diciptakan terus kan niat orang-orangnya juga beda bisa kah misalkan oke itu masjid disitu kita sholatnya disini bisa gak kan gitu akhirnya jadi tidak berlaku untuk kita mas ya dan gak berlaku atur lain lagi daerahnya pertama dasarnya malah sembung lempang jadi yang dimana yang penting gak tinggalin yang penting saya hamparan ketei istilah on the road cena on the road saya rolat di jalan jadi biasakan amundi ditumuh kamu mau palit ketika nanti kita berangkat umro biasakan orangnya apal misalnya iya ajan maghrib jam setengah 6 misalnya atau jam 6 terus menenggak ya setengah jam sejam sebelumnya kita dari hotel-hati udah jalan kalau perlu sudah ambil wudhu dan memang sebaiknya ambil wudhu karena disana jarak antara wudhu WC tempat wudhu laki dan perempuan nanti pa jauh pisang aku teras dindari obat-obat yang bikin beser pel muta besernya bulat-balik jauhnya balik dari kali itu ayin apa Haji mohon mohon waktu mangga karena ini abis ini abis 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 Alhamdulillah sahabat JNJ kawan WCSA tanpa disengaja ini gak ada aturan jadwal hari ini kita ketemu emang kita udah kebiasaan sering ketemu cuman kebetulan jamnya ini sekarang tadi ada manfaat sedikit kita semoga nanti bisa bermanfaat buat sahabat JNJ buat kawan WCSA dari obat dan selanjutnya juga insyaallah kita akan selalu membicarakan tentang hal-hal yang kita kerjakan yang berhubungan dengan dihubungkan dengan agama kita Islam apakah ada yang kita harus apa yang aku namanya harus terbaiki lagi atau yang selama ini kita jalankan itu apa kekurangannya jadi sekali lagi intinya saya khususnya saya pribadi ingin belajar ingin terus memahami apa yang kita semua kerjakan ini semoga selalu bermanfaat buat semuanya itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam